Intro Halo Sober Petarung, jumpa lagi di Radar Petarung Gue kembali menemani kalian dengan rangkuman seputar informasi yang meredah panas baru-baru ini mengenai dunia pertarungan Pelatih Islam Makachev di Amerikan Kickboxing Akademi Javier Mendez secara mengejutkan mengakui bahwa muridnya itu bisa saja di-KO oleh Charles Oliveira di UFC 280 mendatang Menjelang pertarungan itu, Kubu Makachev aktif mengagung-agungkan kehebatan yang akan ditampilkan pertarungannya di atas oktagon nanti Habib Nurmagomedov sebagai senior Makachev misalnya, menyebut Makachev memiliki kemampuan yang superior dari Oliveira Javier Mendez sebagai pelatih Makachev di Sasana aka di Amerika Serikat, bahkan menyebutnya sebagai petarung kelas ringan terbaik saat ini Islam Makachev adalah pekulat paling dominan di Divisi Lightweight Terlepas dari semua evolusi yang telah terjadi di dunia MMA selama 3 dekade terakhir Sekarang, cukup jelas bahwa gaya yang memungkinkan petarung menjadi paling dominan adalah gulat Seorang petarung dengan permainan gulat tingkat tinggi pada dasarnya dapat memilih tempat pertarungan berlangsung Dalam hal itu, tidak mengerankan bahwa petarung paling dominan UFC, nama-nama seperti John Sanvier, John Jones, Kamar Usman, dan Habib Nurmagomedov Semuanya memiliki keterampilan gulat yang fenomenal Saat ini, tidak ada pegulat yang lebih dominan di Divisi kelas ringan UFC, jika bukan seluruh promosi selain Islam Makachev Petarung asal legesan ini adalah petarung terpanas di Divisi kelas ringan Sejak rekan satu timnya dan mentornya Habib Nurmagomedov Dan tampaknya hanya masalah waktu sebelum dia mengklaim sabuk emas yang diincarnya Baru-baru ini, dalam acara UFC Unfiltered Mendes mengakui kualitas dan ancaman yang dibawa Charles Olivera Mendes setuju bahwa tetap ada kemungkinan Islam Makachev kalah Kio di tangan mantan juara kelas ringan asal Brazil itu Islam adalah petarung yang komplit, dengar Jika kami ingin bertarung dalam posisi berdiri, kami akan bertarung dalam posisi berdiri Jika kami ingin membawa pertarungan ini ke lantai, pertarungan akan berlangsung di lantai Aku bisa bilang satu hal, Islam akan mendikte kondisinya Kami akan mengontrol jalannya pertarungan Akan tetapi, bagaimanapun, apapun bisa terjadi Islam sudah pernah kalah Kio sebelumnya Aku tidak bilang bahwa peristiwa itu tidak akan terjadi lagi Charles memiliki kekuatan di tangannya Dan kemampuan untuk membuat hal itu dapat terjadi Ungkap Mendes Islam Makachev memang punya si titik noda dalam karirnya Satu-satunya kekalahan yang digerita Petarung pemilik rekor 2-2 kemenangan Dan satu kekalahan itu adalah lewat Kio Makachev datang dengan berbekal 10 kemenangan beruntun Rekor pertandingan sempurna 12-0 milik Makachev berakhir Di tangan petarung Brazil itu Melalui pukulan keras yang tepat mendarat di rahangnya Satu-satunya hal yang menimbulkan keraguan bagi Martins adalah Jajaran lawan yang dihadapi oleh Makachev Makachev bisa dibilang belum menghadapi petarung-petarung pepan atas Di kelas ringan Olivera akan menjadi lawan pertamanya Dari jajaran top 5 Bagaimanakah dengan Olivera? Olivera menghentikan para petarung kelas ringan Seperti Tony Ferguson Michael Chandler Dustin Poirier Dan Justin Gaethje Dua musuh terakhir Olivera Juga merupakan dua penentang gelar terakhir Ketika Habib Nurmangomedov berkuasa Charles tidak memiliki sesuatu Untuk dibuktikan lagi kepada siapapun Dia telah menghadapi semua orang di kelas bulu dan kelas ringan Dia berada di UFC selama 11 tahun Dan telah mengalahkan banyak petarung tangguh Makachev Meskipun dia tangguh Dia masih harus membuktikan banyak hal Ujar Martins Keyakinan Martins terhadap potensi Makachev Datang dari kemenangan juara dunia Sambo tersebut Melawan rekan satu gymnya Tiago Moises Makachev mengalahkan Moises Dengan kuncian rear naked choke pada ronde keempat Tiago Moises berlatih bersamaku Di Amerikan Top Team Dan ia membuat pertandingannya terlihat mudah Aku melihat Makachev berevolusi sebagai seorang atlet dan pria Secara fisik Dan aku kira ia akan menjadi masalah bagi banyak petarung Ia memiliki gaya bertarung yang berbahaya Dan sangat baik dalam pertarungan lantai Ia bukanlah seorang kompetitor jujutsu Tetapi tidak bodoh disana Ia cenderung membuat lawannya kelelahan sebelum menghabisi mereka Sementara Charles Olivera Memaksakan ritmenya Sampai ia menyelesaikan lawannya Putu Martins Hanya saja Martins tetap melihat Olivera jauh lebih kuat Salah satu alasan Martins adalah bagaimana sulitnya Memprediksi peluang Olivera Karena beberapa kali dia terlihat akan kalah Tetapi berhasil merebut hasil sebaliknya Dia tidak dapat diprediksi Dan dapat membuat kio Dan menguncinya Dan menerima pukulan untuk bangkit lagi Kata Martins Jadi aku akan bertarung pada Charles Olivera Yang akan memenangkan pertarungan ini tutupnya Nah kalau pendapat kalian gimana nih setuju gak? Dengan statement yang dikatakan Adano Martins Tulis di kolom komentar Kabar terakhir Petarung kelas bantam Saint O'Malley Mengungkapkan senjata terbaiknya Untuk menghadapi Peter Yan Di UFC 280 Sebagai petarung ranking 12 di kelas bantam Saint O'Malley langsung mendapatkan kesempatan Menantang seorang mantan juara Dalam UFC 280 O'Malley akan menantang Peter Yan Dengan jauhnya selisih ranking Di antara kedua petarung Tidak sedikit yang meragukan O'Malley Akan bisa menang dalam pertandingan kali ini Peter Yan pernah menjadi juara kelas bantam UFC Pada 2020 Dan memiliki catatan hebat dalam karirnya Hal ini tidak dimiliki O'Malley Dalam catatan karirnya Akan tetapi Petarung nyentrik yang sering tampil Dengan rambut warna-warni itu Tidak kekurangan kepercayaan dirinya Dia yakin bahwa dia memiliki Satu kelebihan yang akan menjadi senjata terbaik Untuk menghadapi Peter Yan Kelebihan itu adalah kecepatan Aku akan bilang kecepatan jelas Merupakan keuntungan terbesarku Tidak ada pertarungan yang aku jalani Dimana kecepatanku Tidak menjadi aset terbesar Aku pikir kecepatan selalu memainkan peran Yang sangat besar dalam pertarunganku Pertarungan kali ini tidak akan berbeda Aku merasa Peter Yan mungkin akan menjadi lawan tercepat Yang pernah aku hadapi Tetapi Aku memiliki rekan latihan yang benar-benar bagus Aku didampingi kickboxer-kickboxer bagus yang cepat Tetapi rekan sparingku kali ini luar biasa Aku menjalani persiapan yang bagus Untuk menghadapi Peter Yan Tutup Omeli Gimana pendapat kalian? Siapakah yang akan memenangkan pertandingan Antara Peter Yan versus Sean Omeli nanti? Tulis di kolom komentar Sekarang kabar yang dapat gue sampaikan Terima kasih telah menyaksikan video Radar Pertarung Stay tuned Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!